teman-teman di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara saya menjual sepeda seperti ini supaya mendapatkan harga yang maksimal simak video ini sampai selesai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok bagaimana cara saya menjual sepeda seperti ini cara saya menjual sepeda seperti ini adalah dengan memisahkan antara velg dan framenya untuk velgnya ini masuk ke dalam besi B kemudian untuk framenya ini masuk ke dalam besi A tapi setelah dipotong menjadi dua kemudian untuk ban bekasnya ini harus kita copot kalau tidak kita copot nanti kita mendapat potongan kemudian saya memisahkan on the deal yang bisa dipakai untuk dibeli oleh orang yang butuh suatu saat nanti dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati beginilah teman-teman cara saya menjual besi A dan besi B sepeda framenya telah kita potong kemudian ini masuk ke dalam besi A setelah potong jadi dua ini velg juga sudah kita copot ini siap masuk ke dalam besi B untuk sandrat dan boncingan ini tidak kita jual kilauan nanti kadang-kadang ada tetangga yang membutuhkan yang membutuhkan ya kita jual pokoknya kita tampung dulu barangkali tetangga ada yang membutuhkan untuk ban dalam dan bar luar seperti ini kalau masih bagus itu kita rawati barangkali nanti ada tetangga yang membutuhkan kapan-kapan tapi kalau jelek ya kita rawati juga barangkali nanti ada tetangga yang membutuhkan karet ban seperti ini untuk mengenali bronjong atau membongkok isukat atau untuk menaleni pipa pralon dan kalau kita masih ada underdill lainnya yang masih bisa dipakai ya kita rawati dulu mungkin saja pedalnya atau mungkin sedelnya atau mungkin setangnya kalau masih bagus dan cukup layak bisa kita jual secara bijian tapi karena ini sudah jelek semua ya tetap kita kilaukan oke teman-teman demikian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih